Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Itu nanti kita membeli namanya radar cuaca. Nanti kita akan tahu berapa juta kubik misalnya di Jakarta Selatan. Oh ini saluran air tidak bisa menampung air sekian juta kubik akan turun. Nah nanti pesawat itu akan masuk sebelum awan itu hujan nanti akan digiring ke laut sehingga dimatangkan di laut itu sehingga tidak terjadi banjir seperti sekarang. Sampah itu terbuang cuma-cuma di Jakarta itu 40 berapa ton gitu ya. Saya lupa karena saya tidak update lagi. Saya melihat membuang sampah orang, membuang sampah sebarangan. Tapi masyarakat tidak mau diajarin dengan hal-hal itu. Emang gue pikirin katanya. Ini buat masyarakat TKI. Jadi Pemda DKI akan bekerjasama dengan masyarakat untuk mengelola sampah itu. Dan Pemda DKI akan menghargai sampah itu dalam keadaan bersih. Misalnya kayak kaleng, itu kaleng plastik-plastik yang busuk itu yang bau sampah basah. Apakah itu kita akan biarkan nanti setelah dibiarkan itu akan bisa menghasilkan gas. Dan Pemda nanti akan membuat namanya mini industri. Jadi mini industri itu mengolah sampah ini. Jadi sampah plastik ini kita akan recycling kembali. Kita akan jadikan sajok plastik, meja plastik. Nanti teknologinya ada dari China nanti. Nah masalah, apa lagi tadi ya? Masalah kesenjangan sosial. Masalah kesenjangan sosial kita tahu bahwa Jakarta ini masih banyak orang yang tinggal di kolom jembatan. Dari gang ke gang itu masih sulit lapangan kerja. Tapi Pemda DKI nanti akan memfasilitasin, akan membuka lapangan kerja dan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta ini. Untuk bagaimana masyarakat DKI bisa bekerja. Dan tentu masalah pendidikan saya melihat ketika orang tidak, jadi saya ada program. Orang akan disekolahkan oleh Pemda DKI. Karena Pemda DKI ini mau menganggarkan dana 7 triliun untuk kesejahteraan masyarakat. Karena ketika orang lainnya lagi, nanti kita ada program juga. Jadi masyarakat DKI itu ketika sakit, tidak usah repot-repot. Cukup menggunakan KTP DKI saja, bisa berobat di rumah sakit mana saja. Seperti itu. Cukup ya Bang? Kasian. Ya baik, terima kasih. Tentu, ini banyak sekali saya melihat calon gubernur yang ingin maju. Saya juga sudah menulis bahwa ayo kita bersaing secara sehat. Jangan ada bad game game. Jangan melihat dari suku atau ras atau apapun itu bentuknya. Yang penting bisa menyelesaikan janji-janjinya kepada masyarakat ketika nanti jadi, jangan meninggalkan tanggung jawab dan tidak menyelesaikan tanggung jawab, tapi sudah kepingin lagi nyala gubernur. Jadi saya menghimbau bahwa jangan ada game 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 nanti di lapangan. Oke, motivasi saya untuk kenapa saya ingin menjadi gubernur. Saya sudah beberapa kali nyalaun memang, dan ini yang keempat kalinya. Yang membuat saya adalah seorang pejuang itu tidak akan pernah pasang menyerah sampai masyarakat itu bisa sukses. Dan kita harus menilai, meniru beliau bahwa ketika rakyatnya tidak makan, maka beliau juga tidak ingin makan. Maka hasna ini nanti akan seperti itu. Mudah-mudahan akan mewujudkan semua kemungkinan masyarakat. Saya secara pribadi, saya dari umur 19 tahun, sudah jadi pepusaha. Sekarang umur saya 39 tahun, sudah 40. Jadi sudah lebih dari para umur saya. Sudah cukup, Alhamdulillah. Saya secara rejeki, sudah punya rumah juga, sudah bisa ngidupin anak-anak dan keluarga. Sudah bisa membahagiakan keluarga saya. Jadi saya hari ini adalah ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dan kita tahu masyarakat DKI sudah banyak yang tertindas dan disakitin. Itulah kehadiran Ibu Hasna ini di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya tinggal di sini dari tahun 2004, membeli rumah Bali Alatas. Jadi, warung yang ada dekat rumah saya itu warung baru yang berjualan. Saya tidak tahu apakah itu boleh campaign buat saya, tapi saya tidak merespon. Saya tidak memarahi masyarakat itu, karena itu adalah mereka juga cari hidup. Itu menunjukkan ketegasan saya yang tidak harus memarahi masyarakat. Masyarakat, mengatakan masyarakat saya sendiri itu paling, jadi ketegasan itu tidak harus menunjukkan dengan memarahi-marahi orang. Memarahi masyarakat, memarahi masyarakat. Jadi, saya memarahi masyarakat. Terima kasih. 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 Terima kasih.